Menjelang Munas Golkar Bali, pihak Polda Bali mulai mengerahkan personelnya untuk menjaga kawasan Lusa Dua Bali. Bukan hanya aparat kepolisian, pengamanan juga dengan mengerahkan organisasi masyarakat, Ormas. Jelang pembukaan Munas Golkar, nanti malam keamanan ditingkatkan di Bali International Convention Center, Satuan Sabara dan Satuan Gegana juga dipersiapkan. Bukan hanya Polri, keamanan juga dipersiapkan oleh organisasi masyarakat, salah satunya adalah Ormas Baladika Bali. Kapolda Bali, Irjen Pol, AJ Beni memantau keamanan tempat perlangsungnya Munas di Bali International Convention Center. Dua per tiga, kekuatan personel Polda Bali dikerahkan dalam Munas Golkar ke-9. Pengamanan ini dilakukan sepanjang daerah, Jemberana hingga Karangasem. Terima kasih kepada masyarakat bahwa ini tadi saya sampaikan ini adalah kegiatan. Jadi memang ada kekurangan mungkin administrasi, jadi tidak menerbitkan STTP, tetapi kegiatan tetap dilaksanakan. Kegiatan dilaksanakan itu berdasarkan Undang-Undang 998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi ini kan area politik, kita tidak mencampuri urusan politik, tapi kita perlu tahu tentang politik, itulah prinsip daripada polisi. Jadi fix STTP-nya belum keluar ya, Komandan? Perbakaman, saya undang-undang mengatakan begitu. Kekurangan administrasinya di mana, Pak? Apa ya? Kekurangannya ada di mana? Wah, saya tidak tahu itu kan. Ketika mau terbiasa STTP, kita tidak usah debat tentang perizinan. Yang penting kegiatan ini berjalan dengan baik dan aman lancar. Bagaimana? Terima kasih.